Hai pun berada rezeki anda semakin dimudahkan dan ditambahkan ini sedulur saya lagi berkunjung ke lahan ya budidaya sayur mayur dari juragan haji gopes dan ini mereka lagi panen brokoli di bagian sono mereka panen timun dan di depan itu sedulur yang ada lanjaran itu adalah kacang panjang jadi sayur yang kacang dipotong-potong kecil tetap namanya sayur kacang panjang dan sedulur Hai pertanian di pedesaan adalah supplier dan yang membangun mata rantai kehidupan pangan di perkotaan khususnya jadi ini hasil panen ini ya berdasarkan informasi ini dikirim ke pasar induk Hai Ramadjati pasar induk Cipitung ke pasar induk Bogor dan beberapa kota-kota di sekitar Kerawang saya sekarang posisi berada di desa Amansari Kabupaten Kerawang nah ini Kang Udin lagi membungkus rapi ini sayur ya Brokoli dalam satu keranjang menurut beliau ini rata-rata antara 45 sampai 50 kilo ya kalau ini barang sayur ini diantar ke pasar di pasar sana itu antara 4-6-7000 sekilo ya di tingkat petani tentu lebih murah masih ditambah lagi dengan biaya-biaya rutin yang ada biaya tenaga kerja biaya pupuk pesticida lalu kemudian biaya lain transportasi ya istilahnya berbagi rejeki lah sekarang kita mau sedikit wawancara dulu dengan Kang Udin tapi tunggu dulu sampai dia selesai ngikat ya karena kita juga mengganggu beliau ini ya sekilas ya tapi biarkan dulu beliau selesaikan pekerjaannya supaya segera nanti dibawa dia pakai motor nah itu sedulur ya motor yang mengangkat ditumpuk di tempat pengepulan kemudian nanti akan dibawa dengan transportasi ke daerah-daerah sasaran daerah tujuan nah jadi kehadiran juragan tani itu sebenarnya memberikan rezeki kepada petani ya petani dipekerjakan mengikuti bobot dan beban-beban kerja tani ya mulai dari pembuatan itu bedengan sampai penanaman bibit sampai kemudian penyiraman sampai kemudian pemberian pesticida fungisida maupun insektisida sampai kemudian panen demikian ini semua melibatkan para pekerja ya dan itu tentu berarti beker berbagi rezeki nah kemudian pasar ada lagi tengkulak atau bandar dan mereka berbagi rezeki lagi dengan para pedagang jadi semua berbagi rezeki dan itu layak kita syukuri karena semuanya itu adalah berbagi rezeki demikian nah ini kita mau sebentar wawancara ya mungkin itu lihat itu barang sudah dipikul dipanggul Kangudin mengganggu sebentar sakedeng sakedap jadi biasanya ini membuat bedengan ini berapa orang yang rame-rame Oh panennya Oh 2 tahun ini usianya tanaman berapa lama dari pas mana hari setelah tanam 46 46 Oh lalu pada waktu pemberian pesticida pada minggu keberapa hari keberapa setelah tanam berarti cuma sekali Oh itu yang dikasih apa pesticida poinsektisida atau apa herbicida apa dikasih pupuknya Insek Oh disemprot rata semua ya kalau nyiram berarti setiap hari enggak dari kecil doang waktu kecil Oh terus pupuknya apa dikasih pupuknya kurian NPK atau oposka oposka tiara berapa kali dikasih pupuk sampai panen Oh lalu berarti itu apa yang kira-kira kalau misalkan udah kena hama empat hari sekali kalau bisa kecegahan sepipu sekali ya sedulur saya pun petani pemula saya juga lagi belajar bertani di samping rumah berkebun tapi tidak dalam luasan yang begini banyak dan juga mempekerjakan banyak orang saya hanya hitung-hitung ini hitung-hitung apa titik tanam ini ini luas 6000 meter gebet tanaman sekitar 30-an 30-an kilo Oh titik atangkal Oh oke sedulur kira-kira demikian sekilas info dari daerah pedesaan kita wajib menghargai kerja-kerja tani apapun itu ya dan mereka tentu memberikan kehidupan ke perkotaan kita doakan para petani dan pekerja tani selalu sehat dan bisa bekerja mendapatkan pekerjaannya supaya mereka bisa membawa rezeki keluarga Aturnuhun Kangudin Makasih Matursun ya salam sehat buat semuanya